Cuma di kasus Ambo, Buzzer gak ada Lucu ya, di kasus Ganjuruan ada Buzzer Yang bayar siapa? Yang bayar Buzzer siapa? Siapa yang berkepentingan? Apakah ada hubungannya dengan Konsorsium TIKOTI? Konsorsium 303? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat yang pasti Rasanya enak, ada 3 rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa, buat nemenin ngopi Buat acara-acara, boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobanya Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya Ini lo tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya, gak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtube NEC Yang tetap satu Yang tetap sehat Dan jangan lupa ngobir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa Penapa pahala sakit yang insya Allah Segera disehatkan orang umur S.W.T. Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbul Alamin Konten kita kali ini guys Ya Masih seputar tekanjuruan Alhamdulillah Tadi kita udah umumkan juga Ya apa Sudah sampaikan juga bahwasannya Kapoli mengumumkan 6 tersangka ya 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 Tapi memang masih penasaran kita Apa kabar ketua umum PSSI Apa kabar Kapol Dajatim Dan ini ada berita dari Koran Tempo Ya guys Ada Koran Tempo Beritanya begini Tweetan di Koran Tempo ya Akun resmi Akun resmi Akun Twitter resmi Dari Koran Tempo Narasi-narasi negatif di media sosial Menjudutkan aremania Dalam tragedi kanjuruan Ada ya Bahwa itu mengerahkan bazar Ada upaya Mengkamping hitamkan supporter Pak Haneliti pun Menduga narasi-narasi itu dilakukan oleh para bazar Ya Dugaan itu sangat kuat ya Karena memang Banyak itu Dan ini nanti kita akan lihat Komentar Duitan Tempo ini Koran Tempo ini Disitu pun ada bazar itu Nah kita mau ngebahas dikit Tentang bazar Bazar itu biasanya Itu dipakai untuk kepentingan ya Kepentingan lah Kalau gak ada kepentingan Gak pake bazar Kepentingannya macem-macem Ada cuci tangan Ya Kepentingan cuci tangan itu ada Kepentingan nutupin Ada Nah di tragedi kanjuruan ini Aneh banget Ada penggunaan bazar ini Aneh Karena ini biasanya dipakai untuk politik Ini ada-ada sesuatu yang lain Ini kanjuruan ini bukan politik Ada apa ini Dan siapa yang berkepentingan Ya dugaan-dugaan berkepentingan Dari awal tragedi Ya dari awal tragedi Itu ada dua nama Yang sering disebut Yang pertama adalah Kapole Jantim Bapak Diko Afinta Dan yang kedua adalah Bapak Iwan Bule Ketua Umum PSSI Ya Ini dua orang yang Punya kepentingan disini Artinya Ya takut lah Kalau ada apa-apa Ya kan Kapole Jantim Bapak Diko Kapole Jantim Bapak Diko Kapole Jantim Bapak Diko Nah ini Apakah Babe Menuduh Enggak Gak boleh menuduh Cuman kan ini ada Dugaan begini Jadi kita berbicara tentang Kemungkinan-kemungkinan Ngapain pake baser Kalau gak punya duit Ngapain pake baser Kalau gak punya kepentingan Baser itu kan dibayar Kalau gak ada bayaran Gak bekerja baser ini Kalau tidak ada bayarannya Ngapain kerja Gak bisa kerja Baser ini Orang yang bekerja Ya Bernarasi Di media sosial Untuk melawan Narasi-narasi Yang Dalam tanah kutip Kita anggap Kita yakini Sebagai fakta Pokoknya Nyalain aja Nah yang nyalain supporter ini Siapa yang berkepentingan Itu dah Dan harus punya uang Gue kalau gak punya duit Uang gak bisa Babe pernah ditawarin Jadi baser Pernah Tapi na'udzubillahimin zalik Gak mau Gue Baser itu Mengorbankan kebenaran Yang diakini Gak bisa gue Gara-gara duit Nah kalau ada duitnya Wah Baser Gue jangankan Ada duitnya Untuk ngomong yang salah Ada duitnya Untuk diem Gue gak mau Ini kebenaran nih Harus disampaikan Lu diem Gue kasih duit Gak mau Contohnya Ya begini Ya Itu kan Ini apa ada Kaitannya dengan sambu Gue Sangat mungkin Semenjak kejadian sambu Ini kita Kita kasih narasi Di awal Baru kalian lihat Cuitan orang di Twitter ya Gue Prologin dulu nih Ya sambu Lu lihat aja Kemarin Kemarin sambu Ada videonya Gue angkat Itu masih dapat Dalam tanda kutip Perlakuan sultan Sultan Bro Tahanan sultan itu Turun dari mobil Tahanan pakai payung Gimana sih lu Bininya aja Makin pakai masker Gak kelihatan Itu bininya Iya dan Di Di sambu ini Tersebut beberapa nama Memang Termasuk Dua orang Yang gue sebut tadi Bapak Kapolda Jatim Sama Bapak Ketua Umum PSSI Gak tersentuh kan Anggota PSSI Berapa yang Dan coba lihat ya Dari Kapolda-Kapolda itu Kayaknya Waktu kejadian sambu itu Ada Kapolda Kapolda Jatim Kapolda Mitrujaya Sama Kapolda Sumut Kalau Pak Iwan Bule Gak ada ya Di diagram Konsorsium TIKOTI itu Gak ada ya 303 TIKOTI itu Gak ada ya Dan yang punya duit Banyak loh Banyak itu Konsorsium TIKOTI ini Banyak Nah tapi Apakah penggunaan Buzzer ini Dari mereka Nah ini patut Diselidiki Ini apakah Permainan Narasi-Narasi Buzzer ini Memang Walaupun Alhamdulillah Kapoldi Sekali lagi Kapoldi Sudah Menentukan Tersangka Tapi kami juga Masih penasaran Pak Kok yang di tingkat Atasnya Kok gak kena Gitu Ketua Umum PSSI Malah diajak Apa Ningjau 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 Stadion Sama Pak Jokowi Iya Iya apa kabar Pak Iwan Bully Sama Pak Niko Afinta Kemana Nah narasi-Narasi Buzzer ini Buzzer ini ada yang bayar Siapa yang bayar sekarang Kalau politik kita Tau dah Tau dah Ya kan Ada Buzzer Pro ini Ada Buzzer Pro ini Sama-sama Buzzer Makanya gue gak mau tuh Makanya gue gak mau tuh Jadi 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 Males jadi Buzzer Males Males gak mau gue Gue gak akan bebas mengkritik nanti Gue gak mau Pro A Pro B Enggak Gue mau rakyat Gue mau di tengah Siapapun Nah Penggunaan Buzzer Yang diduga Digunakan Untuk bernarasi Di media Media-media sosial Itu siapa Yang berkepentingan Nah sekarang ada Dua nama besar aja Iya dong Dan dua nama besar itu Gak tersentuh Sama Kapolri Tersangka Kapolri Kemarin Iya gak tersentuh Pak Kapolri Begitu juga Kasus Sambo Kasus Sambo Kapolresnya Dicopot Iya Tapi Dan beberapa Pamen Polda Diambil Tapi Kapoldanya Enggak Ya mirip gak Sama ini sekarang Kanjuruan Dan ini ada Buzzer-Buzzernya Cuman di kasus Sambo Buzzer gak ada Lucu ya Di kasus Kanjuruan Ada Buzzer Yang bayar Sapa Yang bayar Buzzer Sapa Sapa yang berkepentingan Apakah ada hubungannya Dengan konsorsium TIKOTI Konsorsium 303 Dah Sekarang kita ke Twitter Kita lihat Bagaimana Komentar Nextizen Di Twitter Let's go to Twitter guys Ya kita udah di Twitter ya guys Ini tadi ya Dari koran tempo Buzzer ini Biasanya digunakan Oleh pihak-pihak Tertentu Untuk cuci tangan Seperti apa Pola yang dilakukan Untuk melokalisasi Isu tragedi Kanjuruan Nah ini Berbayar Kalau koran tempo ya guys Gue gak punya duit Gue bukan Buzzer Nah kita lihat Apa komentar Netizen ya guys Ya iyalah Cuci tangan Bentar kita bahas dulu Cuci tangan nih Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Ya Lu lihat aja ya Kemarin ada demo Juga mahasiswa ya Di Surabaya Minta Kapolda Kapolda nya aman Aman Pak Niko Alvin Tak aman Gak disebut Ya padahal Ada dari Brimog Itu yang Ditorsangkakan Ada komandan Komandan Ploton Ya pokoknya banyak Itu yang dicopot-copot Kapolda juga dicopot Apakah Yang menggunakan Buzzer ini Apakah orang-orang itu Bisa jadi Bisa jadi Ya bisa jadi Tidak Harus berduit Pokoknya kalau Buzzer ini Harus berduit Karena Buzzer itu Bisa bergerak Kalau ada duit Kalau gak ada duit Ya gimana Gak mau mereka Beda sama kita Ini Influencer receh Ya kan Nah ini dari Kritik Pedas Hasil Krojek Komnas HAM Ke Aremania Supporter Masuk Hanya sekedar Peluk pemain Arema FC Ya Komnas HAM Menilai Bentar ini Komnas HAM Menilai Pembelaan Bihak Kamanan Tidak masuk akal Bahwa tepakan Desair mata Karatibun Dan tendangan Kungfu dilakukan Karena supporter Dianggap bakal Menyerang pemain Arema FC Komisioner HAM Bidang penyelidikan Dan pemantauan Muhammad Khairul Ana Mengatakan Biahnya sudah bertemu Dengan beberapa pihak Mulai supporter Aremania Hingga para pemain Arema FC Kami cek Supporter mereka Tidak menyiat Menyerang Pemain Saat kami Kerojek ke pemain Mereka Membenarkan Mereka bilang Kalau supporter Ingin memberi semangat Ya 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 Jadi Makanya Nah ini Kenapa harus Pakai buzzer gitu Dan akhirnya Dan akhirnya Nama-nama besar Ini memang Tidak jadi tersangka Tidak mungkin lah Sekelas Steward Bayar buzzer Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Dimainkan Enak Babenya bukan Babenya gue Ya Wah Ya 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 Itulah Syarat untuk Jadi buzzer guys Ya Jika ada buzzer RP Mengaku bekerja Demi NKRI Dan bazen silah Itu adalah dusta Aslinya mereka Bekerja untuk Urusan perut mereka sendiri Meski harus Mengorbankan akhidat Dan persatuan bangsa Itu loh Yang bikin gue Gak mau Dibayar Dalam urusan Baza Mending Mending begini deh gue Mending begini Ya Allah Tapi gak Gak apa ya Gak harus Menggadaikan Iman gue gitu Gak mau Menggadaikan Kebenaran Nah Allah Bila menit alik Bazaar RP Bekerja atas Perintah majikannya Dengan tugas Seperti Supaya terus Menggonggong Seperti anjing Supaya terus Menggonggong Untuk menutupi Borok majikan Atas ketidakmampuan Dalam mengelola negara Ya Mengelola keadaan negara Makanya Yang pakai buzzer Itu orang kaya Ini apakah Ada hubungannya Dengan Diagram Konsorsium Tikoti itu Karena buat apa Pak pakai buzzer Gitu Kalau bukan orang kaya Bukan orang banyak duit Bukan orang yang punya jabatan Jabatan yang Ada di dalam Tragedi Kanjuruan ini Direktur ini Sudah kena Ketua PSSI nya belum Dan Kapolajar timnya belum Jadi Buat apa buzzer Dan siapa yang bisa Menggunakan buzzer Untuk apa Siapa yang mau bayar Di kejadian Kanjuruan Ya ada kemungkinan Orang-orang itu Yang punya duit Yang punya duit siapa Ya itu Sebanyak apapun data Dan fakta Yang kau sagikan Pada para anjing Buzz RRV Saat berdebat Tetap saja Dia akan selalu Membelat tuan-tuannya Karena seperti Itulah sifat alamnya Dari anjing Ini nyalain anjing Mulu Enggak lah Nggak nyalain Tapi jika Seandainya Nggak ada penonton Yang masuk ke lapangan Setelah kala pulang Harusnya Balik lagi Narasi begini Lu buzzer juga lu ya Buzzer juga ya Buzzer juga ya Lihat nih 92 penikut Foto Haa Buzzer Yang begini Buzzer Berapa banyak Blok Gemes Gue sama Buzzer yang begini Berapa banyak Kerusuhan Di Indonesia Yang nggak pakai Nimbukan korban jiwa Kalau nggak Kalau nggak ada Keser mata Buzzer 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 Otak Buzzer Buzzer Si O Apapun Alasannya Apapun Nalibinya Tetap ada Statuta Viva Bahwa gas Air mata Dan sejarah Nggak boleh Dan tidak boleh Digunakan Di arena Pertandingan Sepak bola Nah ini benar Artinya gini Mereka yang Menggunakan Jasa Buzzer Tahu mereka Salah Jasa Buzzer Itu digunakan Untuk cuci tangan Gue ini Gue ini Gue salah Gue salah Membiarkan Gas air mata Boleh masuk Wah Supaya ini Seperti ini Gue bayar Buzzer Itu Buzzer Jadi yang disampaikan Oleh Buzzer Ya untuk Membelat Tuhannya Benar Nah ini lagi Cikuita Sepak bola Titik Kata sahabat Tidak boleh Kata sahabat Tidak boleh Apapun Alasannya Apapun Alibinya Tetap ada Statuta Viva Bahwa supporter Tidak boleh Memaksa masuk Kelapangan Pertandingan Sepak bola Titik Ia tidak Memaksa masuk Waktu pertandingan Selesai Pertandingan Boleh Berapa Banyak Alu Buzzer Buzzer Nih Banyak Buzzer Tiga belas Pengikut I'm only human Bukan Bukan human Aduh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah 12 Pengikut Tujuh Pertanyaannya Apakah masuk Kelapangan Adalah diganjar Dengan kematian Lalu Mengapa Yang jadi Saturan Pembunuhan Adalah penonton Aditribun Yang banyak Pembunuhan Adalah Tuduhan Serius Kalau gitu Pemikiran Berarti Sombor yang Masuk Kelapangan Bisa dianggap Membantu Pembunuhan Kalau gitu Kan Membabi Buta Nah Lihat ya Narasi Buzzer Membantu Pembunuhan Kalau Membantu Pembunuhan Ini gobloknya Hakiki Buzzer ini Dibahas Dibahas Gue udah gak kuat Gue You tolong Lapa Bego Nonton Nonton gak sih Videonya Kenapa gas air mata Gas air pembunuhan itu Harus ditembakkan ke tribun Dan pemakaiannya Gas air pembunuhan itu Jelas gak boleh Di dalam stadion Ya Kalau gue jawabnya Gampang Ngapain pake gas air mata Menghalau yang di dalam lapangan Pake water cannon Bisa Jangan Goblok 25 September kemarin Di Sidoar itu Juga ada kejadian Gak pake gas air mata Aman Yang rusak Cuman stadion Ya kalau ada yang rusuk Tangkep yang rusuk Ada yang mabok Tangkep yang mabok Bukan nembakin ke stadion Bukan nembakin ke tribun Blok Goblok Buzzer Goblok Gitu Buzzer dia itu bro Coba tanya ke dia Berapa dia dibayar Supaya bisa Bantu cuci tangan Para bajingan-bajingan Di negara ini Jelas-jelas Si dia di lapangan Udah tersebat Masih juga nyalain supporter Buzzer Goblok Memang Goblok Buzzer Goblok Ngomong dia gadaikan Niman kebenaran Dengan uang Ya goblok Yang lebih goblok lagi Orang yang bayar Buzzer Tapi selamat Kayaknya ya Banyak uang Tikoti ini guys Banyak uang Tikoti ini Bisa lah Bayar Buzzer Banyak Uang Tikoti ini Bad Nah Udah lah Untuk Pembuktian Ya gampang saja Kumpulkan Berimob Sejawa Timur Di tribun Kanjurwan Kemudian kunci pintu keluar Dan tembakin mereka Dengan kesihir mata Sepakat Itu kemarin udah gue bahas Bahas RRB Memang jahat 6 Siapa sih yang Mengorkestrakan mereka Tanpa henti Tanpa hati nurani Menyalahkan penonton Ya orang yang punya duit lah Yang kemarin disini Ya sekarang ini ada 2 2 orang nih Ketua umum PSSI Sama Kapolajat Tim Sama Ya itu yang punya duit ya Yang punya duit Yang berkepentingan Di kanjurwan Ya Bukan nuduh loh Gak tau gue Gak tau Cuman yang punya duit Karena buzzer ini kan Pake duit Gak tau Kalau beliau-beliau Itu pake Pake buzzer Apa enggak Gak tau Ya Dosen yang kemarin Dikebukin masa itu Bang minta Dikebukin lagi kayaknya Nah iya Suruh dateng ke Malang dia Same from BBC Gila How tragedy unfolded At Indonesian Stadium After the match Fans from around stadion Go down Into the beach Police near the fire pit Stand fire trees Goes to the middle Of the beach It was Stand 10-14 10-14 Clouds Caret Exceed by the bottlenecks Around 12 Many air Crushed Ya yaudah Itu BBC loh pak Buzzer Gak ngerti Gak ngerti Buzzer pokoknya Ngerti Begitu Bubarkan Buzzer Tangkap mereka Yang hadur dompa rakyat Gak ikhlas kami Bayar pajak Buat bayar mereka Tapi mana mungkin Ditangkapkan Yang bentuk istana Ya yang menggunakan Kan yang berkepentingan Gak mungkin Rakyat gunakan buzzer Gak mungkin Bayar ini Bayar Iyalah Uang tikoti Itu besar guys Uang tikoti Itu besar Jadi sekarang Terang beneran ya Siapa yang Danai Dan kelola Baser RP Kemarin waktu Kasusambo Sini senyap Padahal diharap Dan gak keluar Sekarang Bandarnya Sudah konsolidasi lagi Iyalah Iyalah Sambu aja Masih perlakuannya Kayak sultan Gue kakak percaya Tempo Bukan urusan saya Sudahlah Gak usah Menulis tentang hal ini Yang pasti Akibat kejadian itu Selain puluhan yang meninggal Kita se-Indonesia Puluhan Goblok ini 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 goblok lagi Baser nih Puluhan gimana mbak Ratusan Bahkan jika ada yang masih Jika yang masih dirawat Karena luka-luka Juga dihitung Bisa dua ratusan lebih Makanya goblok Lihat-lihat Lihat Blah-blah-blah Wih dua puluh satu Sembilan Loh Mbak ini Teknikal Medical Student Interesting Waduh-waduh Coba lihat Dua puluh satu Ribu loh Aduh Aduh Tapi gak ada fotonya Juga dia Wah ini Baser keren ini Aduh Iya-iya Banyak Aduh Bisa dia Ngomong begini ya Dua puluh satu Ribu loh Followernya Tapi Dia nulisnya begini Sudahlah gak usah Menulis tentang hal ini Ini lagi Oh iya ini Bazaar keren nih guys Bermodel ini Agak mahalan Kayaknya Kayaknya Agak mahalan ya Semenjak kejadian Ikan jeruan Gue jadi malas nonton bola Padahal dulunya Doyen banget Gue sampai stop Berlangganan video Ini Kagak nyambung Udah lah Banyak orang Kagak nyambung Ya jadi intinya Ya Kalau penggunaan Bazaar itu Bazaar Bazaar itu Pakai duit Dan itu Untuk sebuah Kependingan Jadi Siapa yang berkepentingan Dikan jeruan Yang ketakutan Yang cuci tangan Siapa Yang punya banyak duit Kemarin Konsorsium Tikoti Yang dikatakan Sama Mabespori Gak ada Kita tahu Sama tahulah Ada Judi Tikoti Ini ada 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 Ya Yang punya duit Yang punya kepentingan Hari ini Kita kemarin Ada mahasiswa Demo minta kapol Dicopot PSSI Aman-aman aja Pak Ketua Ketua umumnya Pak Iwan Bule Apakah mereka Yang pakai Bazaar Ngohualam Kita gak tahu Cuman Yang pasti Yang punya kepentingan Yang punya kepentingan Dan punya duit Kalau gak punya duit Punya kepentingan Jangan pakai Bazaar Ya Dah Gitu aja ya Bazaar itu dipakai Sama orang yang punya Kepentingan Yang untuk cuci tangan Untuk lepas Dari tuduhan Dan Punya banyak duit Dah Gitu aja dari gue Ya Gue minta maaf Kalau ada salah Diagram konsorsium Dicoti Yang katanya Mabes Intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam pembantaian Sadis dan brutal Tersebut Secara Maupun Tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis penderitaan rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah mandaturi vaksin Jujur aja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk operasional Ya Dengan segala kerendahan hati Kami mengajak semua rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini Ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Lu catet deh Ayo Sama-sama kita berjuang Untuk stop mandaturi vaksin Dah Gitu aja Gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta Pada lembaga tertentu Gue gak mau minta Pada partai tertentu Karena ini perjuangan Untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!